Selamat malam, tujuh karyawan Cafe Olivier diperiksa Polda Metro Jaya pada minggu siang. Sementara pengacara Jessica, usai kliennya ditetapkan sebagai tersangka, belum berencana mengajukan pra-peradilan. Pegawai Cafe Olivier, lokasi tempat di mana Wayan Mirna Salihin dibunuh, diperiksa reskrimum Polda Metro Jaya minggu. Pemeriksaan berlangsung pukul 2 siang hingga setengah 10 malam. Tujuh pegawai diperiksa, termasuk manajer cafe yang bertugas saat kejadian. Semuanya kita lagi melengkapi, melengkapi BAP, jadi teman-teman semuanya memberikan keterangan tambahan buat penyelidikan itu aja. Terkait kematian Mirna, Polda Metro Jaya telah menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka. Sejak Sabtu malam, Jessica juga ditahan. Ia ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyelidikan. Motif kematian Mirna belum diumumkan polisi hingga minggu malam. Setelah penetapan tersangka, tim kuasa hukum Jessica belum berencana mengajukan pra-peradilan. Pengacara Jessica masih mempertimbangkan jika ada bukti kuat untuk mendukung pengajuan pra-peradilan. Supaya hukum ada yang menyarankan karena kita ini tim ya, menyarankan supaya diperperadilkan polisi itu kepolisian. Tapi saya sarankan, perlu kita pertimbangkan kembali. Jangan kita latah gitu sedikit-sedikit pra-peradilan, pra-peradilan. Kalau memang alat buktinya cukup untuk diangkat kepada pra-peradilan, ya mari kita lakukan. Sabtu pagi, Jessica ditangkap di Hotel Neo, Jakarta Utara. Ia kemudian periksa sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta. Polisi mengklaim telah mengantongi empat alat bukti yang cukup untuk penetapkan Jessica sebagai tersangka. Di antaranya termasuk keterangan saksi ahli dan kamera pengawas di Cafe Olivier. Nurni Sarafina, Tiafani Febrian melaporkan untuk NET.